Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam sedar Di CVA Sodor Tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia Senapan angin ingat CVA Sodor Berjumpa lagi di Indonesia Rizky Jawa Pula Jumat 1 dan juga Dmitika di CVA Sodor Oke teman-teman di video kali ini Nah ini sesuai requestan kalian Yang pada nanya gejeluk Ya teman-teman gejeluknya ready Sekarang gejeluk Odi Club Ya teman-teman memang harganya Beda dengan sniper gun Ya teman-teman Nah nanti kita simak dulu video tes akurasinya Soalnya pada nanya tes akurasi Dari gejeluk Odi 25 Odi Club ini Ya teman-teman ya ready Tabuhnya Odi 25 Ini stoknya tinggal 2 unit saja Siapa cepat dia yang dapat pokoknya Ya teman-teman seperti itu Nah ini sebelum kita bahas tentang Speknya dan juga harganya Disimak dulu video tes akurasi Dari unit senapan angin Gejeluk Odi Club Odi 25 Ini terlebih dahulu ya teman-teman Biar kalian tahu akurasi dari gejeluk Odi Club Odi 25 ini oke Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman langsung saja kita simak video tes akurasi dari gejeluk Odi Club Odi 25 ini terlebih dahulu ya Seperti itu jangan lupa juga di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Serta juga Nyalakan loncengnya Tampilkan komen terbaikmu Sesuai pilihanmu ya teman-teman Seperti itu terima kasih langsung saja kita simak video tes akurasi dari gejeluk Odi Club Odi 25 ini terlebih dahulu Oke teman-teman ini dia sesuai request kalian semuanya ya teman-teman Nah ini kita mau tes akurasi unit senapan angin gejeluk Odi Club Odi 25 Nah ini dulu kan sniper gun Nah sniper gunnya kehabisan Belum ready gejeluknya ya ready Sekarang Odi Club ini yang pakai Odi 25 Tinggal 2 unit saja siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman Soalnya pada nanya belum ada tes akurasinya Nah belum berani order Nah sekarang kita tes akurasi buktikan ya teman-teman gejeluk Odi Club ini Dia menggunakan laras kuningan panjang larasnya kurang lebih 60 cm Ini langsung kita tes pakai perdam bonusnya ya teman-teman Dan juga untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green Meskipun gejeluk tenang saja Kalau buat buruan big game ya teman-teman track aja full kenakan area fatal ya Pasti tumbang tenang saja Meskipun pakai kaliber 4,5 mm Oke ya teman-teman nah ini seperti biasa jaraknya kurang lebih ini 25 meter Nah ini ada kertasnya sesuai tulisan gejeluk Odi 25 Odi Club ya Mantep banget Nah kalau pada nanya gejeluk Sanaji mohon maaf tidak ada sedia ya teman-teman Ya ready sekarang gejeluknya Odi Club Oke langsung saja kita simak video tes akurasinya ini Nah ini memasukkan pelurunya dulu Oke pas di retikel ya teman-teman Nah kita coba apakah masih belum satu loba disitu Mantep banget ya teman-teman Nah groping rapat sekali tidak ada satu jengkal Nah itu namanya groping teman-teman Nah maka kita masukkan ke loba Mantep banget groping lagi Groping rapat sekali Nah tiga kali Nah ya teman-teman itu bukan ngacak Nah kalau ngacak bisa lagi Oke nah ini baru pelung satu loba Jadi titiknya ketemunya yang agak di atas sedikit tadi Oke Mantep banget pelung satu lobang Wah daya robekannya kalau Hercules memang lumayan besar Mantep banget Ini baru track satu teman-teman Nah Oke agak groping rapat Tambahin satu kali lagi mas Nah itu groping ya teman-teman Nah kita tambahin lagi Mantep banget pelung satu lobang Kita nyatakan lulus tes akurasinya Ini dia unitnya gejeluk Odi Club Odi 25 Nanti kita bahas tentang spek Dan tentunya harga promonya Ya teman-teman Nah pokoknya ini stoknya tinggal 2 unit saja Siapa cepat dia yang dapat pokoknya Oke mantep sekali Seperti itu Terima kasih Langsung saja kita bahas tentang spek Dan juga harga dari unit senapan angin Gejeluk Odi 25 Odi Club ini Sekian Terima kasih Oke mantep sekali tadi tes akurasi Dari unit senapan angin Gejeluk Odi Club Odi 25 ini sangat mantep Ya teman-teman Tadi masih pun Untuk hasil tes akurasinya Tadi groping rapat Ya teman-teman Itu namanya bukan ngacak Kalau ngacak beda halnya Dia pasti jaraknya satu jengkal Satu jengkal Ya teman-teman Kalau groping seperti tadi Tidak ada satu jengkal Sedikit tadi Satu jari pun tidak ada Ya teman-teman Nah itu namanya groping rapat Ya seperti itu Ya teman-teman Nah itu dia tadi Yang namanya groping rapat Seperti itu Ya teman-teman Itu kalau kena kepala burung pipit Pasti juga kena Tergantung skill anda semuanya Pokoknya Ya teman-teman Nah untuk pelurunya Gejeluk Odi Club Odi 25 ini Yang cocok menggunakan peluru Hercules Nah untuk harganya teman-teman Ini lagi promo Ya teman-teman harganya Gejeluk Odi Club Odi 25 ini Cukup dibantrol di harga Rp 1.950.000 Kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang Gatwal puruk Purutes Perdam STKS Dan juga Sperpat cadangannya Ya teman-teman Belum sama ongkirnya Cukup Rp 1.950.000 Kalau mau beli paket full set Ini harganya cukup Rp 2.650.000 Kalian sudah dapat tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Dan juga belum sama ongkirnya Ya teman-teman Full setnya cukup Rp 2.650.000 Rp 2.650.000 Saja Oke Mantap seperti itu Ya teman-teman Itu dia untuk harga promo Dari Unit Senapan Angin Gejeluk Odi Club Odi 25 Nah untuk sedikit cepeknya Ya teman-teman Nah ini Di bagian larasnya terlebih dahulu Soalnya Nyawa Senapan Adalah di bagian larasnya Ya teman-teman Sebagus apapun Senapanmu Tapi kalau akurasinya jelek Tidak bisa digunakan juga Kan teman-teman Seperti itu Nah ini Untuk larasnya Dia banyak Bukan dari baja ya teman-teman Kalau sejenis gejeluk BCP Jawa Nah itu banyak dari kuningan Ya teman-teman Untuk larasnya Nah ini Larasnya dari ban kuningan Pakai Odi 9 Alur 12 Nah untuk pelurunya Yang cocok menggunakan Pluro Hercules Yang beratnya 13,6 grain Jadi ini Meskipun pakai kalibur 4,5 mm Tapi kalau pelurunya Pakainya Hercules Daya rebekannya juga besar Mantap banget ya teman-teman Jadi kalau kena area fatal Buat berburu big game Dia pasti akan tumbang juga Ya Seperti itu ya teman-teman Nah ini Buat big game juga cocok Buat small game juga cocok Untuk laras ini Akurasinya jarak ideal 50 meteran Gropi rapat seperti tadi Tergantung skill Anda semuanya Kalau udah cocoknya pakai Hercules Ya Hercules terus Jangan dikotak ganti Pakai peluru-peluru lainnya Oke Mantap sekali Nah ini Untuk genciluknya Untuk larasnya Dari ban kuningan Panjang laras Dari depan sini Sampai belakang Kurang lebih 60 cm Ya teman-teman Nah untuk Di depan sini Ada perdamnya Nah ini perdamnya Perdam bonus Memang perdam kecil Seperti ini ya Mantap sekali Nah untuk peratan larasnya Ini pakai tap Bahannya dari kuningan Ya teman-teman Kalau kena air hujan Dia aman Tidak karatan Ya Kalau kuningan Tidak karatan Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk peratannya Ya kalau udah cocoknya Pakai peluru Hercules Hercules terus Jangan digontak ganti Pakai peluru-peluru lainnya Kalau diganti Cocok Tidak apa-apa Kalau tidak cocok Jangan dipaksakan Nanti alur kalian bisa rusak Akurasinya jadi jelek Larasnya juga jadi rusak Ya teman-teman Tidak bisa dipakai lagi Jadi rekomendasinya Dari sini Sudah kita tes Pakainya peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk kalian Yang tidak bisa pakai teleskop Nah ini ada juga Bisir depan belakang Sudah bisir patent Ya teman-teman Nah kalian beli Tanpa pompa Tanpa teleskop Ini juga bisa digunakan Ya teman-teman Nah tanpa teleskop Kalian bisa menggunakan Bisir Nah mantap sekali Nah kalau kalian Tidak punya pompa Bisa juga dikecilukkan Ya teman-teman Nah ini namanya Keciluk DWP Jadi sudah double power Ya Nah kenapa double power Soalnya Bisa digunakan Menggunakan Isi angin Menggunakan pompa PCP Bisa juga dikecilukkan Ya teman-teman Memang Untuk mengecilukannya Memang biasanya lama Hampir juga ribuan Untuk sampai angin Di 2700-2800 PSI Ya Kalau pengen agak cepat Dipompa pakai pompa PCP Atau gak Ya kalau ada Teman kalian Punya kompresor PCP Bisa juga Diisi kompresor PCP Ya teman-teman Kalau menggunakan kompresor Band untuk Isi angin Mobil Atau motor Itu tidak bisa Nah ya teman-teman Soalnya Tidak bakal bisa Isi Angin sampai ribuan Itu tidak bisa Paling pompa mobil Ya kompresor Buat Pompak mobil Paling mentok 100 PSI Nah ini 100 PSI pun Tidak bisa digunakan Nih mbak Ya teman-teman Nah Jadi Ini sampai ribuan Tidak bisa pakai kompresor Buat ngisi ban Ya teman-teman Nah kalau kompresor PCP Bisa Buat ngisi ban Juga bisa Buat ngisi Senapan angin Ini pun juga bisa Di CVS Sodor Juga ada Kompresor PCP Kalau mau yang order Kompresor PCP Harganya cukup 3 jutaan Ya teman-teman Nah memang kompresornya Khusus buat ngisi senapan Ya Seperti itu Kalau kalian ngisinya Pakai kompresor ban Tidak bisa Ya teman-teman Nah harus Memang kompresor khusus Menggunakan Ya Buat ngisi senapan Ya teman-teman Biasanya juga Pada ngisi Paketnya Tabung sekuba Ya Seperti itu Nah ini Untuk larasnya Tadi Banya dari kuningan Pakai OD9 Alur 12 Pluronya yang cocok Menggunakan Pluro Hercules Yang beratnya 13,6 grain Oke Mantap sekali Nah untuk tabungnya Teman-teman Ini banyak dari kuningan Nah Tabungnya Menggunakan Tabung banyak dari kuningan Pakai OD25 Nah OD itu Out diameter luar Jadi Besarnya Tabungnya luarnya Ini OD25 Millimeter Oke Mantap sekali Nah untuk kapasitas Saman anginnya Ini ada di 2700 2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Misalnya 30 kalian lebih Juga bisa Ya teman-teman Nah ini Mainnya setelan powernya Ini ada di tracknya Ya teman-teman Jadi Ini ada 5 track Kalau kalian Pintarkan satu Ya irit Ya teman-teman 2, 3, sampai 5 Ya memang Kencang Agak boros Seperti itu Ya teman-teman Nah ini Untuk tabungnya Bahannya dari kuningan Untuk kapasitas Saman angin Ada di 2700 2800 PSI Ada juga Manometernya Ya teman-teman Manometer ada di sebelah kiri Ya mantap banget Nah ini Untuk pengisian anginnya Kita cekkan dulu Biasanya masih Oh ini udah menggunakan Mini koplar Jadi tinggal dicolokkan Saja ke selam pompanya Ya teman-teman Sekarang udah pada Diganti Udah modern Langsung dicolokkan Saja ke selam pompanya Tanpa ada Tambahan Kupler jantan Lagi Jadi Ini udah pakai Mini koplar Langsung Dicolokkan Keselam pompapun Juga bisa Ya teman-teman Kalau kalian Gak punya pompa Nah ini Dibuka saja Ini ya teman-teman Tinggal digajelukkan Saja Jadi kalau kalian Pas di hutan Kok kehabisan angin Lupa bawa pompa Ya Digajelukkan Ya memang Lama Teman-teman Hampir ribuan Kalau kita Mengejelukkan itu Ya teman-teman Sampai dapat Angin Dua ribu lima ratus Minimal ya teman-teman Baru Digunakan Nah kalau Biasanya ngisi Disini ya Dua ribu tujuh ratus Dua ribu delapan ratus PSI Ya teman-teman Ini kalau udah ada Manometernya Gampang untuk Melihat tekanan akhirnya Biasanya Gejeluk Gak pakai Manometer Memang model jadul Jarang pakai Manometer Apalagi PCP Jawa Angin sampai Lima ribu PSI Sampai 6.000 PSI Itu memang Kita Tidak pakai Manometer Soalnya Kalau dipakai Manometer Manometernya Bakal Jebol Teman-teman Jadi Lebih aman Tidak pakai Manometer Untuk Sekelas PCP Jawa Simless Ya teman-teman PCP Jawa Memang kita Tidak pakai Manometer Seperti itu Ya teman-teman Nah ini Tabungnya Untuk kapasitas Saman angin Ada di 2700-2800 PSI Tabungnya Dari Bahan kuningan Nah untuk Tarikannya Nah ini Tarikannya Hasgejeluk Sendiri Pakai tarikan Seperti Gradle Seperti ini Ya teman-teman Ini ada 5 track Jadi kalau Kalian pengen Agak irit Ya dipakai Tarikan Satu saja Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk Kelas gejeluk ini Dia memang Tidak pakai Magajin ya teman-teman Pakainya Isinya manual Dipakai Satu persatu Untuk pelurunya Memang Kalau tangan Apalagi Jarinya agak besar Memang agak sulit Untuk ngisinya Ya teman-teman Agak kecil Seperti saya ini Agak mudah Untuk ngisinya Ya Nah ini Tarikannya Pakai tarikan Gradle Seperti ini Ada 5 track Nah untuk Triggernya Menggunakan trigger Klasik Kalau pengen Kalian normalin Karena ini Tidak ada Cancel kokang Kalau sudah Ngisi seperti ini Ini ditahan Saja Dipencet Ya teman-teman Dibalikin pelan-pelan Nanti akan Normal lagi Tidak bisa Menembak Nah untuk Rail Telescope Di atas sini Ya teman-teman Ini menggunakan Rail 11 Semua teleskop Bisa masuk Kecuali yang Pakai rail Telescope Bikat Ini Gejeluk Ada yang Pakai rail Telescope Bikat Ini Tidak Ada Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk popornya Ini popornya Kayak warna Kayu sono Tapi ini bukan Kayu sono Nah ini Pakainya Kayu mahoni Ya teman-teman Sekarang kayu Kayu sono Memang agak sulit Ada pun Sedikit Pasti mahal Sekali Seperti itu Nah ini popornya Klasik semuanya Ya teman-teman Ya ready Dulu CVI sodor Ya ready Sebelum PCP Memang dunia Pergejelukan Semuanya Ya teman-teman Soalnya Ya dulu Peminatnya Gejeluk masih Lumayan banyak Sekarang Sudah pada Ganti Ke PCP Ada Predator Bocap FX Ya teman-teman Sekarang Gejeluknya Mas Stoknya Sedikit-sedikit Saja Ya Paling ya Satu bulan Stoknya paling Sepuluh Lima Gitu Ya teman-teman Memang Sedikit-sedikit Nah ini Popornya Ya ready Popor warna Klasik Seperti ini Semuanya Oke Ini juga Sudah terpasang Tali sandangnya Ya teman-teman Oke Itu dia Sedikit menjelaskan Spek Dan juga Harga Dari Unisena Penangin PCP Gejeluk OD Club Ini ya Teman-teman Ya ready Sekarang PCP Kok PCP Gejeluk OD Club Ya teman-teman OD nya Pakai OD 25 OD 19 22 Udah kosong Ya teman-teman Tinggal yang Pakai OD 25 Jadi Untuk jumlah tembakannya Ya pasti beda Lebih banyak Yang pakai OD 25 Ini Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantap Sekali Nah itu tadi Penjelasan Sedikit harga Dan juga Sebeknya Ya teman-teman Pernah saja Di CVS Sodor Pembayaran bisa Jauh dibayar di tempat Bisa juga Transfer langsung 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 Hubungi nomor admin saya Kalau lewat aplikasi Tidak bisa ya teman-teman Nomor admin saya Admin 123 Saya pegang semuanya Untuk khusus Wilayah Papua NTT sama Maluku Sekarang Untuk Papua Memang Lagi sulit Untuk ngirim Sena penangin Biasanya tidak bisa Untuk wilayah Tiga wilayah Papua NTT sama Maluku Memang diwajibkan Harus pakai DP Minimal 300 ribu Terlebih dahulu Seperti itu Ya teman-teman Kalau yang Udah pelanggan lama Di CVS Sodor Pasti sudah tahu Biasanya ya Bayarnya pakai Transfer langsung Lunas juga bisa Nomor rekening Ada di bawah sini Ada BCA BSI Mandiri Ya teman-teman Dan juga Ada satunya BSI Kayaknya ya Teman-teman Seperti itu Oke Mantap sekali Itu dia Ya teman-teman Saatnya kita kiri dulu Perjumpaan kita Di video kali ini Itu dia penjelasan Sedikit spek Dan juga harga Dari kecilok OD Club OD 25 ini Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu Bisalam cedor Dari CVS Sodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ngesanapan angin Ingat CVS Sodor Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax